Intro Namaku Feni Aku akan menceritakan Pengalamanku selama ngekos di sebuah rumah Yang terletak di daerah Bandung Utara Kejadian ini Terjadi sekitar 6 bulan yang lalu Rumah kos ini Tidak terlalu besar Dan bangunannya Juga sangat sederhana Aku memutuskan untuk ngekos disini Karena letaknya yang dekat dengan tempat kuliahku Iuran rumah kos ini pun lumayan murah Awalnya Aku merasa aman-aman saja ngekos di rumah ini Tapi Semenjak kejadian itu Aku mengubah pendapatku Tentang rumah kosku itu Saat itu Ketika pulang dari kuliah Aku langsung pergi menuju rumah kos teman kampusku Haifa Untuk mengerjakan tugas kuliah bersama Karena tugas hari itu sangat menumpuk Sehingga Aku pikir akan lebih mudah jika mengerjakannya bersama Jarak rumah kos Haifa tidak terlalu jauh dari rumah kosanku Ketika tugas kuliah yang aku kerjakan bersama Ketika tugas kuliah yang aku kerjakan bersama Haifa sudah selesai Aku pun berpamitan padanya Tetapi Tiba-tiba dia berkata Hati-hati sama rumah kosanmu Hah Emangnya kenapa Tanya aku Haifa bilang Katanya rumah kosku banyak hantunya Aku menanggapinya dengan sedikit tertawa Karena sudah berbulan-bulan Aku tidak merasakan apa-apa Tidak ada sesuatu yang aneh di sana Aku tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan Haifa Aku pikir Haifa hanya bercanda Sehingga aku tidak mengiraukan omongannya itu Kemudian Aku langsung berpamitan Dan berjalan pulang ke rumah kosku Udara malam itu dingin sekali Dan jalanan pun sudah sangat sepi Tiba-tiba Ketika aku hampir sampai ke rumah kosku Aku melihat seorang wanita sedang berjalan di belakangku Awalnya Aku tidak berpikiran yang aneh pada wanita itu Sampai Ternyata Dia juga masuk ke dalam rumah kosku Hah Aku terkejut Karena saya ingat Aku tidak pernah melihat wanita itu mengokos di sini Aku langsung berjalan menuju kamarku Tanpa memikirkan wanita tadi Aku masuk ke dalam kamarku Dan kulihat keadaan kamarku cukup rapi Karena aku memang tipe orang yang concern dengan kerapihan Aku menyimpan tas Berganti baju Dan langsung pergi ke kamar mandi Yang ada di luar kamar Setelah bersih-bersih Aku kembali ke kamarku Dan ketika aku buka Loh Tidak sampai satu menit aku di kamar mandi Kulihat sekarang kondisi kamarku mendadak jadi berantakan Meja lemari kini bergeser tak beraturan Ini kenapa Siapa sih yang jayang Kulihat Suasana kosan ini sepi Aneh Aku pun lalu membereskannya kembali Singkat cerita Kejadian ini berlangsung beberapa hari kemudian Ketika pulang Di kamarku selalu saja ada barang yang berpindah tempat Tapi Tidak ada barang yang hilang Aku bahkan sempat melaporkannya pada ibu kosku Namun Ibu kos pun tidak tahu apa-apa katanya Sampai pada suatu hari Ketika aku baru pulang kuliah Lagi dan lagi kamarku berantakan Aku pergi menemui Haifah Untuk meminta bantuannya mengenai kejadian aneh yang aku alami Lalu Haifah meminjamkanku sebuah kamera CCTV portable Agar bisa merekam semua kejadian yang terjadi di kamarku Esoknya Sebelum aku berangkat kuliah Aku menyalakan kamera CCTV yang dipinjamkan oleh Haifah Dan aku menyembunyikannya Di meja Di samping rencangku Lalu Aku pergi berangkat kuliah Seperti biasanya Ketika aku pulang Aku mendapati isi kamarku Berantakan lagi Dan aku mulai melihat rekaman Dari kamera itu Di rekaman itu Aku melihat diriku yang keluar untuk berangkat kuliah Tapi Tidak lama kemudian Aku melihat pintu kamarku dibuka Dan seseorang Berpakaian putih Wanita itu Adalah wanita yang kutemui minggu lalu Kemudian Wanita itu mulai mengacak-ngacak Isi kamarku sambil tertawa-tawa Wah Ternyata wanita ini nih Berani banget dia masuk kamar anak tanpa izin Itu kamar sayang Aku bercepat rekaman ke Youtube Lalu kulihat wanita itu keluar dari kamarku Lalu Aku melihat diriku yang masuk ke dalam kamar Aku langsung menghentikan rekaman itu Dan aku pun merasa cukup lega Karena sekarang Aku punya barang bukti untuk diberikan kepada ibu kos Bahwa aku tidak kenal siapa itu Sampai Tiba-tiba Terdengar suara tertawa wanita dari luar kamar Aku terkejut Sepertinya Itu adalah wanita yang sering mengacak-ngacak kamarku Aku pun keluar kamar dan langsung berteriak Woy Kenapa kamu ngacak-ngacak kamar saya Awas aja ya Saya laporin ke ibu kos Ketika aku berkata seperti itu Wajahnya tampak marah sekali Lalu Tak lama Wanita itu mulai tertawa-tawa Dan Dia berkata Itu kamar sayang Astaga Wanita itu berkata sambil leher dan kepalanya berputar Dan Wajahnya pun Berubah menjadi sangat menakutkan Wajahnya pucat Dan Matanya memerah Aku ketakutan Lalu aku berlari keluar dari kamar kos ini Aku pergi menuju rumah kos Haifa Namun Wanita itu berusaha mengikutiku Ketika aku melihat ke belakang Aku melihat Dia melayang mengikutiku Aku terus berlari Dan terus berlari Hingga entah kapan Sosok itu pun Menghilang Sampailah aku di rumah kos Haifa Dan aku Menceritakan tentang wanita yang mengejarku barusan Lalu Ketika aku sedang bercerita Tiba-tiba Astaga Itu kamar Haifa Diketuk dengan sangat keras Aku dan Rafa benar-benar takutan Suara ketukan itu Mereka berbunyi Dan Keadaan pun kembali tenang Haifa Haifa menyarankanku Untuk pindah Mengekos di kosannya saja Karena memang Kosanku itu Berhantu Setelah aku pindah Ke rumah kos Haifa Kejadian-kejadian aneh itu Tidak pernah menimpaku lagi Kejadian-kejadian aneh-kejadian 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 aneh-ke